Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita akan mulai belajar kaligrafi Tetapi kita menyiapkan diri dengan berbagai alat Yaitu yang pertama adalah pensil Pensil ini dan pensilnya tidak sekedar satu tapi dua Dua pensil Kemudian tentunya penghapus Nah ini penghapus 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 Kemudian yang ketiga adalah pena Pena ini bisa dari bambu Dari pelepak aren Ini bambu atau pelepak aren Dan dari kayu apa saja Nah ini yang saya buat ini adalah Dari kayu gagang kuas Ya gagang kuas Kuasnya saya ambil Kemudian saya potong menjadi pena kaligrafi Ini yang kedua Ini Nah ini Jadi Caranya Yaitu Kuasnya ini kita ambil Kita ambil Bentar ya Kita ambil Kemudian Kita Ongotin Ongotin Sebagaimana kayak gini Caranya begini Bismillahirrahmanirrahim Kita ongotin Kanan kiri Ya Kita Gini Set kita Kita potong Kita potong Nah Kita potong Kita potong Kita potong gini Kita potong miring gini Sudah jadi Pena Nah ini Kalau kita coba Ini Kalau gagang kuas itu bagus Nah Nah bagus Bagus Ini Kuas Gakang dari Kuas Kita lihat Gakang dari Kuas Kita potong Menjadi Menjadi Pena Kemudian Yang kedua Bisa juga Dari Spidol Ya ini Spidol ini Kita tarik Dengan tang Kemudian kita potong Sebagaimana Gagang tadi Gagang dari kuas tadi Kita potong Dari potong Kanan Dengan kiri Kemudian kita Miringkan Ya Jadi Seorang Kaligrafi Harus bisa Membuat Pena Pena sendiri Sesuai dengan Tinggi tangannya Dan Membuat Pena itu Berpahala Ya Berpahala Ada dalilnya Man Kolama Kolaman Ya Man Kolama Kolaman Man Kolama Kolaman Yaktububihi Ilman Ya ini Siapa yang Meraut Atau Ngongoti Ya Meraut Pena Yaktububihi Ilman Untuk Menulis Sebuah ilmu Untuk Menulis ilmu Atau Allahu Sajaratan Allah Memberikan Pohon Sajaratan Filjannah Itu di Pohon Di surga Khairun Minat Dunya Wama Fihah Ya Pohon itu Yang lebih baik Dari dunia Dan Berikut Isinya Ya Subhanallah Jadi kita Membuat Ongotan Pena Saja Itu Berpahala Kalau kita Itu tujuannya Adalah Untuk Mencari ilmu Atau Kebaikan Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh